Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke, Papua, menetapkan anggota terpilih DPRD Merauke hasil pemilu 2019. Rapat pleno terbuka dibuka langsung oleh Ketua KPU Merauke, Teresia Mause. KPU Merauke menetapkan 30 caleg terpilih yang terdiri dari 5 daerah, pemilihan dapil yang ada di Kabupaten Merauke, 30 anggota DPRD terpilih yang ditetapkan KPU berasal dari Partai Nasdem, sebanyak 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa, 5 kursi, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejatera, dan PDI Perjuangan sama-sama mendapatkan 4 kursi. Sedangkan Partai Gerindra, 3 kursi, Partai Hanura, 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan, 2 kursi, Partai Demokrat, 1 kursi. Dengan suara terbanyak, ini peringkat satu adalah Partai Nasdem, itu jumlah suara sah adalah 13.176. Kemudian peringkat kedua, Partai Golongan Karya, jumlah suara sahnya 12.348. Kemudian peringkat tiga, oleh Partai Kebangkitan Bangsa, jumlah suara sah 10.867. Dan peringkat keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan jumlah suara sah 9.868. dan peringkat kelima, Partai Keadilan Sejahtera, dengan jumlah suara sah 9.654. PKB Nasdem itu memperoleh 5 kursi, sama. Untuk Golkar, PDIP dengan PKS, itu memperoleh 4 kursi. Sedangkan Gerindra, 3 kursi. Sementara untuk perolehan suara, suara terbanyak itu adalah dari Nasdem, kemudian Golkar, kemudian PKB. Golkar ini memang dia punya suara nomor 2 terbanyak ya, tapi perolehan kursinya kan cuma 4. Sementara itu, Ketua KPU kembali mengingatkan, untuk calon anggota legislatif, yang terpilih untuk melaporkan daftar hasil kekayaan, pelaporan hasil kekayaan diberi waktu selama 7 hari, setelah pleno dilakukan baru satu caleg dari Partai Demokrat, yang melaporkan daftar kekayaannya. Apabila tidak melaporkan daftar hasil kekayaannya, maka akan mendapatkan sanksi, rawat pleno penentapan caleg DPRD Merauke terpilih. Juga dihadiri Wakil Bupati Merauke, Sularso, dan pimpinan partai politik. Saya ingatkan kembali lagi ya, terkait calon-calon terpilih ini, kalau bisa melaporkan ini, laporan hasil kekayaannya, paling lambat 7 hari setelah penetapan. Ini sampai dengan hari ini, baru satu orang yang melaporkan dari Partai Demokrat, kalau tidak salah. Ini batas akhirnya tanggal 29, artinya biar segera kita usul nama-namanya, soalnya kalau konsekuensinya tidak melaporkan kami, itu kami tidak cantumkan nama-namanya untuk masuk dalam usulan. Ami dan Fardy melaporkan.